Intro Oke, halo guys, balik lagi di IAM Channel Dan ini dia episode ke-22 kita di series ACMilan Master League Pass 2020 Oke, jadi di episode kali ini seperti biasa Kita bakal memainkan 2 pertandingan Kalau misalnya lihat, schedule-nya di bawah Ada Inter dan juga Parmakalsio Jadi seperti biasa ya, kita bakal memainkan 2 pertandingan Yaitu di Derby della Madonina Kita bakal menghadapi Inter, Derby Milan Putaran kedua, yang kedua kalinya kita menghadapi Inter Dan kita bakal main San Siro Terus ntar di BTW menghadapi Inter itu di Gironata ke-31 ya Terus di Gironata ke-32 kita menghadapi Parmakalsio tuh Kita bakal main Uwe ke kandang mereka Dan setau gue, pertemuan pertama kita menghadapi Inter itu kan kita bakal main Uwe kan Di Guseppe Meadza Dan kalau gak salah Skornya 4-1 deh, kita menang 4-1 Kalau misalnya gue salah, kalian bisa koreksi di bawah ya Tapi seingat gue tuh Kita menang dengan skor 4-1 Oke jadi Kita bakal langsung aja masuk ke pertandingannya nih ya Hopefully sih kita bisa mendapatkan 3 poin penuh lagi Ini bakal ada cutscene sih sepertinya nih Nah bener, setiap ada Derby pasti ada cutscene seperti ini Ziko sedang memotivasi para pemain Supaya bisa Mentalnya agak cepat down kan Mental naik Terus Mendapatkan motivasi Dari Ziko Hopefully dengan motivasi Ziko ini Para pemain bisa Memenangkan pertanian ini lah Maksudnya kalau kita kalah pun Mental mereka gak down kan Hopefully sih seperti itu Oke jadi sebelum kita masuk Kita bakal atur game plan dulu Tidak ya Oh pada bagus sih Kalian bisa liat ya Form par main pada bagus semua sih Untuk Derby mungkin Kita tarik aja masukin Raffaeliao Soalnya Raffaeliao ini Formnya lagi bagus banget tuh Warna biru Jadi kita bakal coba Oke jadi untuk gameplay ini aja sih Yang bakal gue turun di pertandingan ini Derby aja gue tarik Masukin Raffaeliao Kalian bisa liat Mipremovic tetap stay Keeper jelas donar rumah Marcello Boateng Romanyol dan juga Calabria tuh Empat back kita Gelandangnya Pak Guetta Rakitic dan juga Casey Oke untuk Starter line up buat Milan Di pertandingan ini Kalian bisa liat Sebelum masuk kickoff ya Cuma rebik doang gue tarik Soalnya Raffaeliao lagi bagus tuh formnya Oke langsung aja kita masuk ke Pertandingannya Di Giornata ke 31 Kita di seri A Hopefully bisa mendapatkan 3 poin Dan memenangkan Derby Milan yang kedua kalinya Kalian bisa liat deh Cuaca lumayan mendung ya Ini bakal seru sekali sih Kalau misalkan hujan Oke Permain siap Dan Segera masuk ke Dalam lapangan Kalian bisa dengar Atmosphere dan juga anthem Dari AC Milan Ini sangat luar biasa Dan seperti Nama-nama seperti Boateng Marcello Calvert Lewin Rakitic Akan memulai Derby Milan Perdana dia Bersama AC Milan Oke Dan ini Hopefully Beberapa main yang kita datengin Yang jadi starter Di pertandingan ini Maupun yang bakal Gue masukin di bawah kedua Bisa memberikan Sesuatu yang Apa yang gue harapkan sih Lihat Rakitic Marcello Dan juga Jerome Boateng ya Oke Dari parmen Milan Kalian bisa liat mereka Oke Ada Eriksen Wah gila sih Dan kalau gak salah tadi Ada Gabriel Barbosa tuh Oke memberikan Tuk tangan ke supporter Dan dia starter Lainat buat Milan Di pertandingan kali ini Ibrahimovic Dua Tama Rafael Terus belakangnya ada Calnolu Lucas Pakuete Kesin Rakitic Tengah Marcello Boateng Romanyoli Dan Kalabria Empat back kita Terus keepernya ada Gigi Donnarumma Dan buat Inter Kalian bisa liat Lineup buat mereka Lukaku Dua Tama Gabriel Barbosa Gila Barbosa beneran dateng loh Di seris ini Sama di serisnya CJM kan Bang Calvin Terus ada Sanchez Sanjo Geriksen Wah gila sih kuat banget ini Dan hopefully Kita bisa memenangkan ya Oke Jadi Ini dia Marcello Kan bisa liat Dan juga Ivan Rakitic Oke tanpa lama-lama Ini dia Kick off Babak pertama Antara AC Milan Dan juga Inter Di derby Dalam dunia Di Putaran kedua kita Come on Forza Milan Ini betanya di Giornata ke 31 kita ya Aduh langsung direbut Bolanya sayang sekali Bro Sovic Langsung kasih ke depan Buang buateng Oke sangat bagus tadi Giornata buateng Kalabria Aduh dipotong lagi-lagi Ini kita mesti waspada sih Pasing-pasing pendek Mereka bisa potong tuh Oke langsung kasih ke Ivan Rakitic Oke Calnolu Kasih ke tengah ada Frankie Casey Come on Astaga Kalah lagi loh Ini masih Awal banget Berbahaya Nope Oke masih bisa ditangkap Kita sering banget Kehilangan bola sih Oke Marcello Masih Marcello Kasih ke Jerome Boateng Romanyoli Masih Romanyoli Oke Kasih ke Frankie Casey Lucas Pakueta Oke Balik bareng dia Come on Pakueta Aduh Direbut dan Throwin buat Milan Pakueta Kasih ke Ibra Movic Oke Ada Calnolu Langsung kasih ke Frankie Casey Ada Rakitic Rafael Leao Balik badan Langsung Fact shoot dia Aduh Direbut dong Dan free kick Oke Ini daerah Bagus banget nih Kita bisa manfaatin Si Marcello Lagi-lagi Kita bakal coba ya Dan Alex Sanchez Yang melanggar Striker muda kita Atau striker masa depan Si Rafael Leao Liat Peringatan buat Sanchez Fact shoot Bagus sekali Tadi Wah itu Gak pelanggaran Si sepertinya Soalnya Sanchez Naik al bola tuh Tapi gapapa dah Kita yang dapat Kesempatan kok Oke Kita bakal coba kasih Ke Marcello Lagi-lagi Havuli bisa jadi goal Sini Come on Marcello Marcello Come on Goal please Marcello Wah gila Sumpah itu Nyaris sekali pak Tipis loh Dan tuh Terlalu keras sih Powernya tadi Mesti gue kurangin Atau aja Tadi Oke Calnolu Kasih ke Lucas Pakueta Masih Pakueta Kasih ke Frankie Casey Ada Ivan Rakitic Langsung kasih ke Calnolu Kedepan ada Rafael Leao Leo Masih Leo Oke Melosip Seat pelanggaran lagi Oke Pelanggaran lagi Buat Milan Dan lagi-lagi Rafael Leao berhasil Memenangkan pelanggaran Dilanggar oleh Dogo Godin Dan masih jadi Peringatan Dua Untuk dua Apain mereka nih Wah yang untuk kali ini Jelas sih Emang pelanggaran sih Oke free kick Dan mungkin Bakal gue kasih lagi Kesempatan ke Siapa ya Marcello mungkin Kita bakal kasih lagi Come on Marcello Please Marcello Aduh ini kakiri sulit Tapi kita bakal coba Oke Marcello Come on Cukup keras Marcello Come on Wah gila Udah pas padahal Udah on target Cuma kurang ke pojok aja sih Tadi Sayang sekali loh Oke Casey Kasih ke Jirombo Ateng Ada Lucas Pakueta Lea bersisir kita Ada Marcello Vieira Masih Marcello Marcello Langsung crossing Dengan adik Bremovic Wah gak dapet loh Lumayan jauh sih Oke Leao dapet lagi Masih Leao Langsung kasih ke tengah Come on Astaga Lagi-lagi Masih bisa Dipotong atau Diblok Dari Parmen Inter Vecino Kasih ke belakang Dulu ada Skriniar Ada Erickson Oke langsung kasih Gabriel Barbosa Balik belakang Ada Barella Masih Barella Kosebola Oke Keliling-keliling Ya oke dapet mungkin Aduh Telat tadi Bro Sofi Kasih screen mereka Ada Alex Sanchez Balik ke Bro Sofi Lagi Kosong banget itu Kasihkan mereka Ada Erickson Come on Marcello Dapat please Diblok Buang Wah gila Nyaris lo buat yang on goal Oke Good job Rakitic Masih Masih Van Rakitic Balik lagi Kasih ke Chalno Oke Franky Casey Ada Lucas Pakueta Sekarang Ada Marcello Oke Marcello Balik Pakueta Lagi Chalno Kasih ke Franky Casey Kedepan ada Rafael Liao Come on Liao Kasih Premovic Aduh Dia rebut dong Kalau body charge Jadi dia Emang kuat 9 screen Oke Alex Sanchez Kasih ke Bro Sofi Ada Romelu Lukaku Langsung kasih Kesiskan mereka Ada Erickson Come on Marcello Please block No play Oke Masih bisa dibuang oleh Jerome Boateng Dan ini Yang baru gue sadar Si Lautaro Martinez Gajar starter ya Padahal sebenarnya Itu lebih berbahaya Daripada Gabigol sih Oke Kesempatan pertama kita Marcello sekarang Oke Masih Marcello Ini udah habisin Jury time Kalian bisa lihat Marcello Masih Marcello Kasih ke tengah Nah ada Chalnolu shooting Come on dapet Astaga Gila Dan itu dia Half time missile Dan gue gak bisa Mendeskripsikan Situ Tepisan dari Andanovic Loh gila Bagus banget Padahal bola udah kenceng Situ Oke Block pertama udah usai Dan kalian bisa lihat 57% Pala position Buat Milan Terus 1 shot on target Dari 3 percobaan Mereka 2 shot on target Dari 2 percobaan Loh Kita tadi satu-satunya Si Chalnolu Yang ditepis sama Andanovic Keras banget Loh Bagus sekali sih Tadi dari Andanovic Oke Block pertama simbang Cukup ketat Derby kali ini Oke Block kedua udah dimulai Brozovic Oke Dan kalau misalnya tadi Perget band mereka Lautaro Martinez Sudah masuk Gentin Gabriel Gabriel Barbosa Gabigol ya Oke De Vrij Kasih ke Milan Skriniar Ada De Vrij lagi Langsung kasih ke depan Ada Vecino Masih De Vrij Langsung kasih ke depan Vecino lagi-lagi Oke Good job Frankie Casey Premovic Langsung kasih Aduh Rafael Liao Kenapa dia diem Tadi apadah bisa gerak Maju Pastinya udah bagus itu Godin langsung kasih ke depan Ada Laik Sanchez Kemudian dapet Oke Throw win buat Milan Untungnya Sanchez Gak Mati Mati gaya tadi tuh Oke Rakitic sekarang Kasih ke Calno Lu Ada Rafael Liao Balik lagi Rafael Liao Walaupun formnya Lagi bagus Tapi Permainannya cukup Buruk sih Dapet Kemudian Aduh Lautaro Martinez Sekarang Kasihkan mereka Ada Erickson Fact Shoot Kemudian Marcelo Kasih ke tengah Luka aku Oke Masih bisa diganggu Sama siapa Tadi tuh Si Calabria Kalau gak salah Dan corner kick Buat Inter Erickson Bakal ambil Ini cukup berbahaya Dia pahak Oke Dia kasih pas yang pendek Luka aku Good job Aduh Luka kuat Banget lah Gila Erickson Crossing ke tengah Oke Ibrahimovic Wah gilanya Harus on goal Untungnya agak keras Dan Donnarumma cukup Sigap tadi Pak Queta Mas Pak Queta Kasih ke Marcelo Kembali Balik Pak Queta lagi Oke Sangat bagus Wantu dari Marcelo Dan juga Pak Queta Koneksion berhasil Oke Pak Queta Ciptakan goal pertama Pak Queta Kasih ke Ketinggal Kemudian Yes Itu dia Ibrahimovic Sorry kalau misalkan Tadi gue Belibet ya Dan lihat Zlatan Ibrahimovic Berhasil mencetak Goal Dan kalau gak salah Di derby pertama Di jilid pertama Di series ini kita Menang kan Terus Ibrahimovic Kalau gak salah Nyetak goal juga tuh Dan kali ini Zlatan Ibrahimovic Kembali mencetak goal Bobol Bobol gawang Hananovic Good job Ibrahimovic 1-0 Buat atasnya 9 Di menit ke 59 Good job Asis dari Pak Queta Tadi ya Bersovic Oke langsung Kasih ke depan mereka Ada Romelu Lukaku Langsung kasih Siska Anna Dan Rikson Wah berbahaya Kasih ke tengah Oke Masih bisa dibuang Buatnya Ntar itu Dan mereka Selalu aja Gue udah tau Si pergerakannya Kasih ke Siska Anna Bagus banget kan Oke Buateng Langsung kasih ke Marcello Masih Marcello Kasih ke Lukas Pak Queta Oke Ada Frankie Casey sekarang Casey kasih ke Marcello lagi Oke Sangat bagus Marcello Wah Sangat bagus Lihat melengkung loh Oke Casey Kasih kecel nolu Balik lagi Oke Sangat bagus Rakitic Kasih ke depan Ada Rafael Leo Masih Leo Kasih sekarang Aduh Telat banget loh Leo Jujur Gak begitu bagus sih Penampilan dia Di pertandingan kali ini Oke Lautaro Nah kan Bener kan Kasih ke Erickson lagi nih Langsung kasih ke depan Ada Nicolo Barella Sisi kiri lagi Ada Lexi Sanchez C'mon dapat Please Rakitic Wah Masih kuat loh Bro Sovic C'mon Please Oke Good job Cal nolu tadi Mengganggu pergerakan Dari Bro Sovic Oke Counter attack kita Langsung kasih Rafael Leo Leo Langsung ke Ibrahimovic mungkin Astaga Pastinya Lo kacau gak sih Terlalu terburu-buru Juga tadi Sepertinya 20 menit terakhir Plus injury time Dan kita bakal Memenangkan Derby Dalam Andonini Yang kedua kalinya Kalau misalkan Kita bisa Pertahanin Skor 1-0 ini Yang kita punya Dan catatan Dengan catatan Jangan berikan mereka Satu gol pun Itu bakal kesulitan Itu bakal kesulitan lagi Buat kita mencetak gol kan Oke Rikson Kasih ke Nicola Barella C'mon Wah Marcelo Sangat bagus Masih bisa direbut Oke Marcelo Jangan terlalu lama Marcelo Kasih ke depan Ada Ibrahimovic Ibra Siskir kita Ada Marcelo Melebar ke lukas Pakueta C'mon Pakueta Kasih ke tengah C'mon dapet Astaga Rafael Itu tipis Banget Sumpah Dan gue gak tau Ya emang sih Gue bisa bilang Enggak 100% Form itu menentukan Kualitas permainan sih Misalkan contohnya Ini Rafael Leau kan Formnya lagi biru Ibrahimovic Cuma kuning tuh Kalian bisa liat Siapa yang lebih bagus Di pertandingan kali ini Dan kita bakal melakukan Pergantian main dulu Sepertinya Siapa yang kita bakal tarik Teh Hernandez Saya gantiin Marcelo Soalnya Marcelo Stamineril main abis Maldini Enggak deh Calvert Lewin Gantiin Selatan Ibrahimovic Kita duitin dia aja Calvert Lewin Kita duitin sama Rafael Leau Terus Siapa ya Rakitik Atau Yaudah deh Calano lu Mungkin kita tarik Masukin Dan ini Maldini Itu dia 3 pergantian main Sekaligus Buat kita Bisa dibilang Udah telat sih Oke Lewin Kalian bisa liat ya Maldini dan juga Teo masuk tadi Oke Siskira Relic Sanchez 8 menit terakhir Plus injury time Aduh pelanggaran Lagi Rakitik tadi ya Dua mantan Pen Barcelona Saling melanggar Dan dilanggar Tadi Sebenernya itu Udah bola sih Aneh banget Dan free kick Erickson Lagi-lagi bakal ambil Ini Kalau misalkan Lihat jawab ini Bakal berwaya juga Erickson Kas kerepan Buang Pak Quetta Wah masih dapet Mereka Lukaku Kasih skirm mereka Delic Sanchez Langsung syuting Oke Untung aja Tendang dari Delic Sanchez Masih ngawur Seperti Apa ya Kualitasnya Apa ya Statisinya Di Relive kan Di inter Oke goalkeeper Donorumah langsung Buang aja jauh Kas ke depan Come on Leo dapet Oke dapet Aduh Gila sih Godin emang jago sih Emang duel darah Oke Bro Sovic Langsung kasih Romelu Lukaku Stamina udah habis Itu udah bagus banget sih Oke Balik Romelu Lukaku Dan bagus sekali Dari Romanyoli tadi 4 menit terakhir nih Dan throw win Buat Milan Eh inter Sorry Inter Oke Borja Valero Langsung kasih ke Sensi Sensi Kemon dapet Wah masih lolos loh Oke Rakiti good job Dan kepelanggaran Counter attack sekarang kita Ada Franky Casey Langsung kasih ke depan Come on Lewin Oke dan free kick Buat kita Gue kirain gak free kick tuh Si siapa tadi Stephen DeVry ya Ngelanggar si Lewin Iya bener sih Gak ada pelanggaran sih sebenernya Tapi wasit Bagus lah Sangat berlebihan Untuk membela kita Di pertanding kali ini Gue bersyukur sih Wasitnya Kan Jarang banget tuh Ngebel kita Oke dan free kick Rakitik Kasih passing pendek Ke Kalabria Kalabria Mas ke tengah Lukas Pakueta Kemaldini Kasih lewin Langsung shooting Aduh Balik badan Tapi gagal Dan 3 menit jury time Kita bakal mendapatkan 3 poin Dan kemenangan kedua kalinya Buat kita di derby ini Pertemuan terakhir kita nih Bersama Lintar Di seri A Dan pelanggaran ya Setiap Setiap Anusensi nih Kalau gak salah Melanggar si Daniel Maldini Kalian bisa liat ya Oh dari belakang sih Kartu merah aja Wajar sih Tidak apa-apa lah Dan free kick Rakitik Lagi-lagi bakal ambil Dan seperti gue bakal kasih Passing pendek Kayak sih 2 menit terakhir Come on Theo Hernandez Theo Fake shot dulu dia Masih Theo Fake shot lagi Theo Langsung kas ke tengah Come on dapet lewin Wah gila nyaris banget itu Kesempatan pertama Dari Calvert lewin Good job lah Dan ini Udah fix bakal habis Dan kita memenangkan Derby della madonina Jilid kedua Di seri sini Good job Milan Tentunya aris sih Malah si Yandonovic Tidak bergerak kan Oke goalkeeper Buang aja please Ah kasih pas yang pendek Buang Oke Valero Wah masih dapet waktu mereka Eksan dan itu dia Full time missile Dan AC Milan Berhasil memenangkan Derby della madonina Yang kedua kalinya Dari goal Tunggal Zlatan Ibrahimovic Dan kalian bisa lihat Atmosfer yang sangat luar biasa Dari San Siro Walaupun tempatnya sama Tapi untuk jumlah supporter Kita lebih banyak Karena Hitungnya kita Main home kan Bukan main away Lihat 51% Wall possession 2 shot on target Dari 7 percobaan Padahal Bapak pertama mereka tadi Lebih unggul kan Masalah Percobaan Dan sekarang kita Membalikan keadaan Luar biasa Crossing sama sih Minimum banget sih Crossing Tapi At least bisa lah Kita bisa dibilang Bapak kedua Lebih ofensif Bagus lah Penguasaan bola juga Kita unggul kan Oke Kalian bisa lihat ya Luar biasa sekali Penampilan dari Para pemain AC Milan Di derby kali ini Dan bisa lihat Ibrahimovic 7,5 rating Oke Man of the match dia Dan kita bakal coba Langsung cek Dan ini betulnya Gue baru inget Selisih point kita main ter Itu Langsung 15 point lagi kan Karena kita mengalahkan mereka Juventus Dikalahin sama Yudinese Oke Torino imbang Roma menang tuh Napoli menang 4-0 Oke Juventus kalah Sangat-sangat seru sekali pasnya Saking ketatnya Seri A ini Tapi Dengan Ketat bisa dibilang Para pemain Milan Sangat luar biasa sekali gitu loh Oke Laju menang 3-0 Atalanta Dikalahin sama Genoa tuh Sasolo imbang Oke Spal dikalahin sama Bolonya Dia emang kayak Kadang-kadang banget Bisa dibilang kayak Seperti Atalanta Dulunya sering banget menang Langsung Apa ya Langsung down kan Seperti itu sih emang Namanya sepak bola Dan saat ini Kalau bisa lihat Selisih poin kita Mentor 15 poin Sejujurnya ini Kita berhasil Memenangkan 25 pertandingan 5 imbang 1 kalah Dari total 31 pertandingan Itu Suatu pun capaian Yang sangat luar biasa Biasa sekali Lazio udah naik Peringkat 7 Terus Roma Napoli Dan Juventus Kaliari masih kuat Di Peringkat 3 Poinnya sama Juventus Sama tuh Oke Dan bakal ada Internasional break Oke Ada internasional break Dulu Kita cek berita ya Milan win the derby Kita coba cek berita sebelahnya lagi Apa nih ya Kita coba Milan crowned derby king Oke Milan raja derby Sekarang Oke Dan kita bakal coba cek berita selanjutnya It's great honor Oke Ini Marcelo akan bisa lihat ya Nomor 15 Di tim nas Brazil dia Ini kalau gak salah Persiapan piala dunia Atau Euro 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 des atau gue Oke Nasional Tim call ups Itu ada Internasional break Pemain yang dipanggil Ke tim nas mereka Masing-masing Dan kita Bakal next lagi deh Soalnya ini Udah ya Kita bakal next Ke pertandingan selanjutnya Mengerapi Parma Calcio Di Giornata ke 32 Oke Di tanggal 21 Maret ya Giornata 32 Dan kita bakal main away Nah ini ada berita nih Apa nih We ready Apalagi tuh Kita Ibrahimovic ditawar oke Everton dari Premier League Nawar Ibrahimovic Jelas gue bakal tolak Tentu Kita bakal coba lihat ya Negosiasi with Ibrahimovic Bener ya Everton yang nawar pak Terus di bawahnya Kalian bisa lihat ada Matheo Soncin tuh Ntar ya Gue Okein dia Soncin ditawarin Pinjemen Sama Breast Dengan status Loan ya Pinjam Oke Kita bakal tolak Ibrahimovic dulu Enggak deh Kita ke Soncin dulu nih Gue sepertinya bakal langsung terima Karena kita udah Penuh dalam stockkeeper Dan Ibrahimovic Bukan ah sorry Begovic bakal segera Gue Jual ya musim depan Ibrahimovic nih 29 juta euro Ini mereka punya taktik Bagus nih Kita beli si Lewin Terus tawar Ibrahimovic Gila lu Bakal gue tolak lah Dan ini kita bakal langsung fokus ya Di gerata ke 32 Main UE Kita menghadapi Parma Oke Dan Bruno Alves Kalian bisa lihat Masih ada tuh Discoot mereka Karamoa Dan ini gue lupa nih Gue Suka lupa banget nih Gue gak tau Pertemuan pertama kita tuh Seperti apa Atau kita menang atau kalah Dan kalian bisa lihat Dona Roma Dan juga rumah nyoli Formnya lagi bagus Dan yang ini gue bersyukur banget sih Dari pertandingan Menghadapi Napoli Form pemain inti kita tuh Bener-bener bagus Menghadapi Inter Bagus Dan kali ini Menghadapi Parma Kali saya tuh bagus Kenapa Menghadapi Parma ini kan Sebelum menghadapi Parma Jedanya tuh jauh banget kan Karena ada Internation break dulu Jadi Adalah Hoc to delay Untuk Mengistirahatkan Para pemain Oke ini dia Starter line up Gue akal gue turunin Di Giornata 32 kali ini Kalian bisa lihat ya Ben Asher jadi starter tuh Leo Duarte Boateng Lagika bagus tadi Dan untuk baju Gue bakal ganti Jadi warna hitam nih Andalan gue sih Kalau main uwe Oke langsungnya kita masuk Ke pertandingannya ya Gue gak tau juga Apa nama stadion mereka Oke kita udah sampe ya Nama stadionnya itu Stadion Ennio Tardini Oke Dan lagi-lagi cuaca Masih mendung Gue gak tau kenapa sih Di dua pertandingan Kita tadi kan Di menghadapi Derby Milan Itu cuaca mendung juga Sama seperti ini Tapi ini gak hujan Tapi sepertinya Bakal hujan sih Sebentar nih Sepertinya Sebakal hujan sih Oke dan Itu nomor 22 Si Bruno Alves ya Pemain tua Dan Kalau gak salah Dia udah Udah gak jadi kapten deh Karena barisnya Bukan disamping Kiri keeper kan Disamping kanan tadi Bruno Alves Oke kalian bisa liat Banner dari Fantasy Milan Masih ada si Siapa namanya Siapa sih Gue lupa nih Ntar kita bakal liat Lineup deh Oh Gervinho Gervinho Oke Ibrahimovic Dua sama Calvert Lewin Oke memberikan Tepuk tangan Ke supporter yang hadir Oke ini dia Start our line up Buat Parma Gervinho Yang Lese dan Karamua Frontiernya Terus ada Kuchka Krasi dan Brockman Empat back dia tuh Ada Bruno Alves Kalian bisa baca lah Keepernya masih CP ya Keeper hebat tentunya Gue aku itu Dan starter line up Buat Milan Kali ini Ibrahimovic Dua tambah Calvert Lewin Belakangnya Cal Nolu Ben Aser Kesi Rakitik Tiga Gelanda kita Terus Theo Lule Duarte Romanyoli Dan juga Conti Empat back kita Dan keepernya Lunar rumah Empat empat dua Seperti biasa Oke Dan Menariknya Marcelo gak main ya Mungkin Theo bakal gue kasihin Kesempatan penuh deh Main penuh Oke langsung kita mulai Kick off nya Ini dia kick off Passing nya terlalu terburbur Sepertinya tadi Oke Brogman lagi Kasih sekirah mereka ada Garvino Ini Garvino Larnya kenceng banget Oke Masih lolos loh dia Come on Oke Good job Andre Conti Masih bisa merebut Bola dari Garvino Oke Andre Conti Kasih ketengah Oke Ada Calvert Lewin Lewin Kesempatan pertama Mungkin Kasih ke Ibrahimovic Ibra Come on Aduh Masih bisa direbut dong Oke Gagila Allah Kasih ke Grassy Ada Regini Brookman Balik lagi Regini Tarmian Karamoa sekarang Dia ini Penyerang saya mereka Kencang-kencang Silarnya ini Tapi untuk Theo Gue gak usah raguin sih Dia bisa berduel kok Pelanggaran ya Kata wasit Iyap sih Walaupun ada sentuh bola dikit Oke Bruna rumah Langsung kasih ke Andrea Conti Ada Ivan Rakitic Langsung ke Calnolu Calvert Lewin Kasih Ivan Rakitic Sis kanan Come on Rakitic Tandul dia Langsung kasih ke Andrea Conti mungkin Oke Conti Langsung crossing ke tengah Nope Dia fake shoot Ada Rakitic Crossing ke tengah Lewin dapat please Wah sumpah Itu keepernya sih Gila Gue bilang tadi emang CP masih berkualitas sekali Loh liat buktinya ini Crossing dari Rakitic Rakitic udah bagus banget Itu liat Udah perfect Liat Wah gila sih Dan bola-bola Pantul seperti itu Emang sulit sih Buat keeper Tapi CP Reflectnya bagus banget Dan gak ketipu loh dia Corner kick Buat AC Milan Rakitic Lewin lagi-lagi kesempatan kedua Dan Calvert Lewin Crossing dari orang yang sama Rakitic Udah bagus sih Tapi ada sedikit gangguan Dari back mereka tuh Liat Wah itu udah bagus Liat Ada gangguan sih emang Gak apa-apa Kesempatan kedua Buat Calvert Lewin Kecal nolu Langsung kasih ke Ibrahimovic Ibrahimovic Kasih skill kita Ada Theo Balik ke Zlatan lagi Zlatan kesempatan pertama mungkin Direbut oke Dapet lagi Calnolu Kasih ke Calvert Lewin Lewin Langsung syuting Masih bisa melengceng Sayang sekali Dan goalkeeper Liat Ibrahimovic Masih dapet loh Dan yang bakal gue terus coba sih Long shoot Long shootnya itu Sudutnya sempit banget sih Jauh lagi Oke Dan goalkeeper Sepertinya bakal langsung habis Tenang jauh Nob kasih pas yang pendek Satu menitin jury time Kucca Kasih ke Gracie Masih Gracie Kasih ke Gagliolo Ini udah habis it Shit Oke itu dia Halftime missile Skor sementara masih 0-0 Cukup ketat di Bawak pertama Banyak peluang yang udah kita ciptakan Tapi sayang sekali masih Bisa retepis oleh keeper mereka Dan juga ada yang Off target ya Liat mereka unggul Ball possession 52% 2 shot on target dari 2 percobaan Kita 1 shot on target dari 3 percobaan Gila gitu Mereka udah 2 shot on target tuh Crossing kita udah 3 Udah oke lah Kalau bisa dibilang untuk bawak pertama ya Oke langsung kita mulai ke babak kedua Kita mesti lebih fokus lagi Untuk meraih gol Di babak kedua ini Oke Babak kedua udah dimulai Antara Parma dan juga Milan Come on Komanyoli Kasihkan kita Andre Conti Oke Conti sekarang Kasih ke Calnolu Ada Calvert Lewin Ben Asher sekarang Melebar ke sis kiri mungkin Yup Kasih ke Teo Hernandez Teo Fake shoot dia Terlalu lama Kasih ke Ben Asher Ben Asher Ada Calvert Lewin Oke Aduh Mau kasih kerakitik Terlalu lama Lewin tadi Kesempatan pada tadi Oke Come on Sorry kalau misalnya ada suara motor Oke Calvert Lewin Kasih Bremovic shooting Come on Yes Itu dia Come on Forza Milan Dan Zlatan Ibrahimovic Berhasil mencetak gol Untuk Milan 1-0 Di menit ke 50 Dan Ibrahimovic Mencetak gol Mencetak 2 gol Di 2 pertandingan Gila Ini masih bisa banget Untuk incar brace Apalagi hat-trick Masih banyak waktu Calvert Lewin Lihat Gue kira ini udah upset tuh Dan lagi-lagi 2 golnya nih Dari kaki kiri dia Lihat Kaki kiri juga loh Di pertandingan Pintar kan kaki kiri juga tuh Kaki kiri juga kali ini Dan cukup keras Tadi dari Bremovic Good job Selebrasi Andalan dia tuh 1-0 Buat Milan ya Well done lah Oke Ben Asher Masih Ismail Ben Asher Langsung kasih Ibrahimovic Ibra Tahan dulu Aduh Masih bisa direbut Sama Bruno Alves tadi Oke Bruno Alves Kasihkan Rekadar Darmian Darmian Setelah gue Left back deh Apakah Posisinya udah diubah Gue gak tau Oke Karamo sekarang Oke lagi-lagi Ismail Ben Asher Sangat bermain Sangat luar biasa Sekali Melakukan intercept dia Kayak Ben Asher Kasih ke skill kita Ada Theo Langsung crossing ke tengah Ibrahimovic Aduh Ibrahimovic gak siap Tadi dia Masih bisa ditangkap oleh CP Oke Buang ke depan dia Ngarak ke Ingles Dapet Oke good job Casey Tapi masih dapet Lagi loh mereka Brookman Kasih ke Bruno Alves Emang wajar sih Kalian misalnya Lihat ya Mereka Kuasain Posis Pastinya Dibawa mulu Dah Grassi Langsung kasihkan Mereka ada Karamo Dapet Oke good job Theo Aduh Salah Pasin kan Come on Please dapet Oke good job Calno Untung yang masih dapet loh Casey sekarang Masih Casey Kasih ke Rakitic Oke Ivan Rakitic Kasih Calvert Lewin Oke Ibrahimovic Calvert Lewin Masih Calvert Lewin Terlalu lama Kasih ke Conti Rakitic Bisa langsung Crossing ke tengah Ibrahimovic Dapet Come on Astaga Offset juga sih Bukan Ibrahimovic Juga tadi Si Frankie Casey Sorry Kalau misalnya Misalnya Sebut Soalnya Dua pemain tuh Walaupun Gak offset Masih bisa Ditepi Sama Seppel Gila Ini reflectnya Si Seppel Bagus Banget Free kick Seppel Buang bola Jawa ke depan Come on Dapet Please Oke Good job Calvert Lewin Sekarang Masih Lewin Kuasai bola Oke Menunggu main kita Lewin Kasih Rakitic Langsung crossing Ketengah Ada Ibrahimovic Dapet Come on Nes Itu dia Come on Forza Milan Dan Ibrahimovic Berhasil brace Di pertandingan kali ini Luar biasa Dua pertandingan Tiga gol Ibrahimovic Dan kalian bisa lihat Kredit banget sih Buat Ivan Rakitic Sumpah ini Gue bisa Mengatakan Gue bisa bilang Ini Asis terbaik Sepanjang series ini Gue aku itu Lihat Lewin Tadi Credit Lihat Melengkung Patu bola Gila Bagus Banget Dan One touch Shoot Dari Ibrahimovic Kayak Volley Lihat Bagus Banget Dan Ibrahimovic Datang Dengan Cepat 2-0 Buat Milan Good job Dan kita Bakal langsung Melakukan Pergentet Main dulu Sepertinya Calvert Lewin Bakal Gue tarik Masukin Rafael Leao Terus Siapa ya Laksal Jangan dulu deh Cala nolu Mungkin Bakal kita Tarik Gue Bentar Bentar aja deh Satunya Gue Pusing Juga Oke Leao dan juga Kasti Masuk Dua pemain Oke Laksun 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 Dapat Ravel Leao Leao Kesempatan Mungkin Masih Ravel Leao Masih Bisa Direbut Aduh Oke Play On Kasih Ketengah Di Premovic Dapat Wah Gila Cep Lagi-lagi Masih Bisa Ditepis Sumpah Ini Cep Emang Super Block Bisa Dibilang In Lese Kasih Belak Ada Gerasi Gervinho Oke Brokeman Dan ini Gue Recordnya Gue Komentarin Di Sekitar Jam 5 Setengah 6 Bentar Lagi Bakal Buka Kera Kitik Kasih Ke Casey Dan Buat Kalian Yang Puasa Semangat Buat Puasanya Mudah-mudahan Bisa Dilancarkan Oke Rumah Nyoli Langsung Dapat Masih Rumah Nyoli Kasih Ke Rafael Leao Oke Leao Kasih 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 Tengah Ibrahimovic Come on Yes Itu dia Come on Forza Milan Dan Ibrahimovic Berhasil Mencetak Gol Ketiga Kita Buat Milan Kali Ini Dan Dia Berhasil Hat-trick 2 Pertandingan 4 Gol What A Player Ibrahimovic Wah Dan Kasih Bisa dibilang Gak Egoi sih Emang Benar-benar Jiwa Yang dipunyai Oleh Kasih Luar Biasa Sekali Padahal Kalau mau Dishooting Bisa aja Tuh Buat Gol Dia Tapi Dia Lebih Pikirkan Kalau Misalkan Dia Shoot Juga Ada Si Kemungkinan Bakal Ditepis Kan Jadi Dia Gak Mau Terlalu Beresiko Kasih Ibrahimovic Dan Itu dia Ibrahimovic Hat-trick Dan 3-0 Buat A9 Dan Ini Satu Main Lagi Bakal Tarik Ya Sepertinya Rakitik Kayaknya Gak Masukin Pak Kuetah Ya Krunic Udah Jarang Juga Dapat Jam Terbang Oke Rakitik Kita Tarik Masukin Krunic Dan Juga BTW Sambil Menunggu Buka Puasa Gue Juga Menunggu Bang Calvin CJM Mengupload Video Dia Di Final Liga Champions Menghadapi Siapa Barcelona Ya Fulisi Bakal Menang Si Pemonte Oke Ingles Come on Aduh Karena Mau Kasihkan Mereka Ada Darmian Ini Bakal Crossing Sepertinya Masih Mereka Darmian Direbut Oke Lagi-lagi Ben Asher Masih Bisa Merebut Bola Ibrahimovic Sekarang Langsung Kasih Ke Theo Masih Bisa Dipotong Oke Kasih Dapat Lagi Come on Ben Asher Kasih Ke Kasih Ada Ibrahimovic Ibra Kasih Skir Kita Ada Ben Asher Ben Asher Tahan Dulu Kasih Ke Theo Theo Langsung Crossing Di tengah Ibrahimovic Dapat Aduh Dapat Sayang Sekali 5 menit Terakhir Plus Injury Time Waktu Bakal Habis Langsung Kasih Kedepan Oke Conti Untung Cepat Oke Donnarumma Kasih Ke Leodouarte Fernandez Kasih Ke Romanyoli Oke Ben Asher Sekarang Oke Ben Asher Kasih Siskir Kita Ada Theo Theo Oke Tahan Dulu Langsung Crossing Ketengah Ada Kas Theo Balik Badan Kasih Romanyoli Wah Gila Masih Bisa Ditepis Sumpah Gatau Juga Sini CP Mungkin Ini CP Gue Bisa 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 Incar Dia Di Bursa Transfer Musim Panas Musim Depan Kalau Misalkan Si Begovic Bakal Pergi CP Bakal Datang Sumpah Bagus Banget Penampilannya Sudah Dibuktikan Menghadapi Kita Di Pertanian Kali Oke Dan Corner Kronich Bakal Ambil Kas Ketengah Semenit Lagi Masukin Jury Time Ada Romanyoli Ditinjuk Keluar Kronich Dapat Lagi Oke Good Job Ben Asher Masih Ben Asher Fake Shoot Direbut Ben Asher Dapat Lagi Gol Keempat Mungkin Keras Ketengah Ada Romanyoli Oke Cukup Tenang Dan Dua Menit Terakhir Pertanian Bakal Segera Berakhir Dan 3.0 Buat Milian Lagi Lagi Dapat Come on Oke Caprari Sit Udah Habis Brokeman Gucca Kas Ketengah Berbahaya Oke Kena Tiang Buang Wah Untuk Mas Kena Tiang Sih Clean Shit Ini Fix Wah Belum Tentu Ben Asher Please Wah Gila Berbahaya Come on Oke Masih Bisa Di Block Dan Itu Dia Full Time Asher Lagi Berhasil Meraih Kemenangan Di Giornata Ke 32 Di episode Kali Ini Dua Pertandingan Dua Kemenangan Di Serie A Lewat Gol Ibrahimovic Yang Berhasil Hat Trick Dan Sikalgus Membawa Pulang Bola Di Pertandingan Kali Ini Luar Biasa Pertandingan W Kita Kali Ini Dan Kita Berhasil Membalikan Ball Position 51% 6 Shot On Target Dari 9 Percobaan Loh Bayangin Setah Gue Ini Percobaan Kita Paling Banyak 9 Percobaan Loh Dan Crossing 9 Banyak Banget Oke Main Of The Match Ibrahimovic 8,5 Rating Dan Setah Cuma Ibrahimovic Pemain Kita Yang Berhasil Menjentuh 8,5 Rating Yang Lainnya Palingan Paling Tinggi 8,0 Ataupun 7,5 Kan Good job Ibrahimovic Dan Itu Kesekian Kalinya Dia Menjadi Main Match Buat Milan Inter Menang 2-0 Oke Napoli Menang 3-1 Mengalahkan Roma Caliari Lagi-lagi Menang Dan Juventus Menang Gak Terlalu Banyak Sih Bahkan Gak Ada Bisa Dibilang Berita Yang Bagus Buat Kita Hasil Di Renata Ke 32 Dan Kita Langsung Cek Coba Ke Klasemen Dulu Oke Selisih Poin Kita Main Termas Sama Sama Kaliari Selisih Poin Kita 18 Poin Ya Bener 18 Poin Selisih Kita Kaliari Juventus Kaliari Masih Ada Di Peringkat 3 Juventus Di Bawa Sama Poin Napoli Selisih Poin Kita Dan Ini Kita Bakal Coba Cek Berita Dulu Sebelum Kita Bakal Cek Schedule Oke Nah Ini Ada Beritanya Di Episode Selanjutnya Kita Bakal Menghadapi Napoli Di Copa Semifinal Di Lack Pertama Oke Andrea Conti Ditawar Amma Via Real Ini Menarik Menarik Ini Gue Gak Poling Gue Langsung Coba Counter Mereka Dan Gue Iseng Iseng Gue Gak Terlalu Mau Menjual Conti Juga Tapi Kalau Misalkan Dengan Harga Besar Mereka Mau Ambil Silahkan Gitu Banyak Banget Sebenarnya 11 Juta Wah Jauh Banget Dalam Market Value Enggalah Dan Umur Conti Sating Itu 26 Tahun Ya Overall Rating 76 Bisa Dibilang Kurang Buat Kita Kita Mungkin Coba Switch Player Apakah Mereka Punya Right Back Ntar Ya Ada Sih Ruben P Kayaknya Aduh Nggak 29 Tahun Lebih Tua Kita Coba Cari Kebawa Ah Gak Ada Si Overall Yang Bagus Bagus Kayak 77 78 Ada Emang Nih Mara Gaspar Tapi Udah Tua Banget Dan Mereka Juga Setau Gaspar Kapten Mereka Dan Gue Bakal Kasih Gw Counter Tawaran Dari Mereka Itu Gw Bakal Kasih 18 5 Juta Euro Kalau Misalkan VRL Bakal Membayar Dengan Uang Sebesar Ini Gue Bakal Terima Itu Men Ini 18 Juta Itu Besar Banget Si Buat Pemain Overall Rating Seperti Conti Untuk Selling Option Gue Gw Kasih Dan Ini Bakal Langsung Gue Lempar Tawaran Maksudnya Bisa Dibilang Counter Buat Kita Dari Kita Untuk VRL Naik 6 Juta Kalau Misalkan Mereka Mau Silahkan Ambil Silahkan Saya Sangat Mempersilahkan Dan Kita Coba Cek Schedule Dan Ini Untuk Episode Selanjutnya Gue Bakal Memainkan Di Episode Ke 23 Kita Bakal Menghadapi Napoli Di Copa Italia Semifinal Lack Pertama Kita Bakal Main Di San Siro Dan Dengan Cetatan Gue Harap Gak Ada Yang Mereka Cetak Gol Tandang Itu Sih Jangan Biarkan Mereka Cetak Gol Tandang Dan Ini Untuk episode Selanjutnya Episode 23 Gue Bakal Main Satu Pertandingan Di Episode Ke 24 Satu Pertandingan Juga Supaya Lebih Seru Aja Sih Kalau Misalkan Satu Kali Dua Gak Seru Kan Jadi Untuk Episode Selanjutnya Di Dua Episode Selanjutnya Bakal Main Satu Per Kita Coba Cek Ibrahimovic Naik Ke Peringkat Satu Klasemen Sementara Top Scorer Di Seri A Sementara Zapata Golnya Masih 17 Ibrahimovic Udah 19 Gila Pemain Seumuran Ibrahimovic Seperti Dia Luar Biasa Sekali Gue Mesti Apresiasi Apa Yang Dilakukan Ibrahimovic Dan Lihat Rafael Leao Ada Di Peringkat Ketiga Dengan Koleksi 15 Gol Sama Seperti Di Dresmerten Luar Biasa Dua Main Kita Masuk Di Lima Besar Terus Rebek Dan Jokal Lewin 7 Gol 20 Besar Oke Luar Biasa Ibrahimovic Dan Juga Lewin Raffael Apa Maksud Gue Oke Jadi Itu Ajaran Gue Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya I'm not crying cause you left me on my own I'm not crying cause you left me with no warning I'm just crying cause I can't escape what could have been Are you aware when you set me free All I can do is let my heart bleed I Who Who Terima kasih